Intro Oke selamat malam buat semuanya, buat rekan-rekan yang berada dimanapun. Dan saat ini kita mengadakan bisa dibilang sih education, edukasi tentang bagaimana kita trading dengan benar dan sesuai dengan ekspektasi kita yaitu mendapatkan profit. Nah jadi kali ini acara ini diselenggarakan oleh Bityat. Jadi Bityat ini adalah salah satu bursa exchange, bukan hanya crypto saja, tapi beberapa komunitas lain juga ada. Nah teman-teman bisa cek di bityat.pro, itu nama websitenya. Nah untuk Google Playnya sendiri Anda bisa download, tapi nanti untuk kode-kodenya, kode referralnya nanti gabung dulu ke Telegram yang ada kami sudah berikan. Nah jadi kalau nanti mau tahu tentang Bityat seperti apa, mungkin tiap hari bisa ada informasi dari sana. Oke jadi disini saya dibantu oleh rekan saya yaitu pimpinan redaksi dari blockchainmedia.id Jadi blockchainmedia.id ini sama kayak detik lah detiknya untuk kripto. Lalu mengupdate berita setiap 30 menit kita ada aja tahu berita dari dunia kripto. Nah saya sendiri dari chainsidenews.com, sama juga bergerak di bidang media, tapi kita lebih ke arah analisa, mungkin lebih lama juga, bisa seminggu hanya berapa kali. Nah jadi untuk khusus trading sendiri, di blockchainmedia ada ya tentang analisa juga sekali seminggu atau berapa kali itu Bang? Ya nggak rutin lah, tapi ya diadakan gitu kalau memang bagus analisanya kita masukin. Kalau misalkan nih teman-teman yang mungkin jago analisa, mungkin pengen berbagi, ya bisa nanti menghubungin Bang Vincent supaya nanti hasil analisanya bisa diposting di media beliau. Ya kalau mau nulis silahkan boleh. Ada bayarannya Bang ya? Ada, 300 ribu per artikel, minimal 300 words. 300 ribu minimal 300 words, ya mungkin itu. Nah kemudian untuk acara ini, ini acaranya direkam, jadi kemungkinan akan dibroadcast di channel Youtube kita, ada di Chainsight News TV. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, kita juga sudah mengadakan banyak sekali webminar-webminar, baik itu tentang trading, baik itu tentang blockchain, baik itu tentang cryptocurrency, semuanya ada di sana. Jadi misal kalau teman-teman mau ngecek beberapa action lessons yang lain juga, nah itu bisa dari sana. Dan ya kalau ada pulsa atau data ya mungkin bisa di subscribe sekali ya. Nah oke, untuk acara sendiri kita ngadain sekali dua minggu. Jadi hari ini kita bersama dengan Bityat. Kemungkinan minggu depan kita ada dengan Bityat lagi, dua minggu lagi ada Bityat lagi. Untuk memperdalam lah, untuk memperdalam ilmu kita di dunia trading, karena dunia trading ini sangat-sangat ya menguntungkan sih kalau saya pribadi juga. Oke, kami serahkan ke Bang Vincent, silahkan Bang. Oke, ya terima kasih Bang Sibel. Bang Sibel ini anak siantar ngakunya anak Medan gitu. Yang asli anak Medan saya gitu. Bang Sibel, kamu ya. Iya. Jadi ini kami jodoh lah antara blockchain media dengan chainset, bukan gara-gara sama-sama orang Sumatera gitu kan. Tapi memang perkatnya itu di aset crypto gitu. Sama-sama suka tentang teknologi blockchain, sama-sama suka dengan aset crypto, dan sama-sama suka terus belajar dan rasa ingin tahu itu sangat besar. Baik, beberapa yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama, ini adalah sifatnya edukasi. Mendidik masyarakat tentang apa itu aset crypto, kemudian bagaimana risikonya, apa peluangnya, dan bagaimana kita bisa menekan risiko itu sembari kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun profit dalam gurung cuan. Aduh, Mami lagi apa ini? Yang kedua, yang kedua adalah perlu dipahami di awal, khususnya bagi teman-teman yang baru memasuki dunia aset crypto, untuk trading, kemudian investasi, ini termasuk investasi ataupun trading yang berisiko tinggi. Ya, berisiko tinggi. Jadi, teman-teman harus bisa mengukur risiko masing-masing, apakah bisa menerima risiko itu, risiko untuk loss, itu kembalikan di masing-masing. Jadi, kalau misalnya tidak nyaman, silakan keluar. Ini penekanan yang sangat jelas, karena pintunya sangat lebar, silakan keluar. Tapi, kalau mau belajar, kita bisa menekan untuk kerugian itu. Nah, ini fungsi dari edukasi yang kami lakukan selama ini antara blog.chamedia.id, dengan Chancenus, bersama BitYard. Oke, nah, BitYard ini fokus di trading aset crypto untuk kategori features market, bursa berjangka, kalau kita sebut di bahasa manusianya. Jadi, ini sangat memudahkan teman-teman untuk meraih profit di luar spot market. Kalau spot market itu, kita hanya bisa satu arah. Ketika harga naik, kita bisa jual di situ, tapi ketika harga turun, kita beli di puncak, kita tidak bisa apa-apa, kecuali kita misalnya jual rugi. Tetapi, kalau misalnya di features market, karena dia ada fitur leverage untuk meningkatkan margin ataupun modal, kita bisa mendapatkan profit, walaupun harga dalam trend turun, bergantung pada analisis yang kita gunakan. Jadi, kalau misalnya di BitYard, termasuk di beberapa bursa berjangka lainnya, kita bisa menggunakan leverage. Leverage itu adalah mendongkrak, dalam ternyata petik, mendongkrak margin kita yang kecil hingga beberapa kali lipat. Misalnya dari 20 sampai 50 kali. Nanti detailnya kita bisa dengarkan dari narasumber kita. Bahwasannya, di sini sangat penting soal analisis teknikal, membaca grafik. Termasuk yang paling penting juga adalah money management. Dari modal kita itu berapa persen yang kita tradingkan. Kemudian di BitYard juga, tersedia fitur namanya copy trade. Nah, ini menarik kalau orang yang sibuk, yang susah memahami soal analisis teknikal, susah membaca grafik, copy trade ini sangat membantu. Jadi, modal yang kita inginkan untuk di trade, kita titipkan kepada dalam fitur trade ini oleh beberapa master trade. Jadi, rugi dan untung itu kita serahkan kepada kemampuan dari dan keahlian dari copy trade ini. Nah, sudah hadir di depan Anda. Wah, ini wajahnya dari tadi ketemu senyum-senyum cuan gitu kan. Senyum cuan. Kayaknya sudah baru... Lagi-lagi trading ini ya? Iya, sudah leverage 125 kali katanya tadi. Di sana ada Bang Yang Rich di Pulau Jawa, masih muda, masih usia 25, saya sudah 41, hampir 50 tahun. Artinya tua dan muda tetap harus belajar dengan yang muda, apalagi yang tua terhadap yang muda. Ini sangat menarik dan menjadi kalau dalam pemikiran saya ini modal hidup sebenarnya. Karena tidak mudah untuk belajar teknikal analisis, juga tidak mudah memahami bagaimana kita bisa menakar risiko untuk di aset kripto yang volatilitasnya sangat tinggi ini. Langsung saja silakan Bang Yang Rich untuk memaparkan apa itu copy trade, apa itu bursa berjangka, dan bagaimana soal money management yang kita anggap itu juga sangat penting. Silakan Bang Rich. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Langsung kita mulai saja. Nah, untuk topik pembahasan kali ini, itu cuan kripto belajar COVID lagi yuk. Itu untuk topik kita hari ini. Nah, untuk dasar-dasar sendiri, saya coba sedikit menjabarkan untuk perbedaan antara spot trading dan futures trading. Jadi, untuk spot trading sendiri, skema yang digunakan itu membeli koin di harga murah dan menjual ketika harga tinggi atau mahal. Jadi, kita buy low and sell high. Transaksinya memang mirip-mirip seperti perdangan saham. Nah, untuk futures trading sendiri itu skemanya lebih derivatif. Di future trading kita bisa melakukan dua arah. Posisi buy ataupun sell seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. dan bisa juga menggunakan leveraging. Leveraging itu artinya untuk kita menaikkan modal trading kita. Itu untuk sedikit pengertian antara spot trading dan futures trading. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri pun, untuk spot market kita bisa katakan lebih low risk. Lebih low risk apabila kita bandingkan dengan futures trading. Mengapa bisa disebut lebih low risk? Karena untuk perbandingan itu sendiri satu banding satu ketika kita beli harga aset di spot trading. Sedangkan di futures itu sendiri, kita menggunakan leverage. Itulah yang menyebabkan high risk. Tetapi di situ juga kita bisa melihat peluang untuk high return-nya. Jadi, jenis futures ini lebih mendapatkan profit dengan cepat. Jadi, rata-rata orang-orang futures itu kebanyakan si scalping kalau yang saya lihat. Dan harusnya ditekankan juga untuk teknik analisanya. Karena kita bermain dalam jangka waktu mungkin bisa kita hitung 4 jam atau mungkin 30 menit, 12 jam lah tergantung dari trading planet sendiri. Makanya saya lebih ketekankan kalau untuk futures itu untuk di teknik analisanya. Kecuali untuk di spot, kita berpacuan pada fundamental coin tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mengenal trend support dan resistance. Ini juga penting juga untuk kita pahami sebelum perjun bertransaksi di futures trading. Saya sedikit belasin secara singkat. Untuk uptrend itu, trend naik ketika keadaan harga sedang bergerak naik. Tapi tetap ada persyaratan untuk menentukan bahwa pasar berada dalam uptrend. Nah, persyaratannya untuk uptrend adalah sederet peak atau puncak yang semakin tinggi dibandingkan lembahnya. Nanti ada gambar, saya coba cantumkan untuk gambarnya. Nah, untuk downtrendnya pun itu kebalikan dari uptrend. Trend turun keadaan ketika harga sedang bergerak turun. Sebagaimana dengan uptrend dalam downtrend pun ada juga syaratnya. Persyaratan downtrend, sederetan peak, semakin lembah. Belum bisa di-share itunya? Belum di-share? Disini sih? Belum muncul ya? Iya, belum muncul. Udah muncul, Bang? Belum kayaknya ya. Coba lagi? Udah muncul? Disini sih? Nah, berikut ini contoh untuk persyaratan uptrend itu sendiri. Di uptrend itu ketika higher hike melebihi higher hike yang sebelumnya. Kita bisa lihat dari higher hike membentuk higher low, lalu higher hike sebelumnya. Berarti kita bisa bilang disini itu ditembus membentuk higher hike baru. Nah, itu kita bisa katakan uptrend konfirmasi. Nah, begitu pun sebaliknya ketika lower low dan mementuk lower hike, lalu berlanjut ke lower low kembali. Nah, ini kita bisa artikan trend sedang turun. Untuk entry point-nya, nanti kita bahas lebih dalamnya di trading view. Ini untuk secara gambaran saja. Untuk persyaratan. Nah, ada juga, kita sebut juga, untuk kondisi di mana market mengalami sideways atau konsolidasi. Artinya konsolidasi itu sendiri, market sedang membentuk arah selanjutnya untuk pergerakan ini atau melanjutkan trend naik atau kembali trend turun gitu. Tetap ada batas-batasnya yang kita harus perhatikan ketika sideways dan disarankan untuk sideways, kita jangan pernah masuk dalam keadaan market sideways. Oke, oke selanjutnya. Oke, selanjutnya. Bentar ya, mas. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang support dan resistance. Itu bagian yang sangat penting dalam trading. Support adalah merupakan suatu area level di mana harga pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan harga turun. Jadi, kita bisa ngambil melakukan pembelian ketika harga sudah mencapai support tersebut dan dengan batas stop loss di bawah support tersebut. Apabila support sudah tidak menahan, artinya dia kemungkinan bakal lanjut breakdown. Nah, begitu pun ketika resisten. Kita ketika di resisten, kita bisa masuk untuk melanjutkan uptrend ke atas ataupun kita melakukan penjualan di resisten tersebut dengan penjualan untuk harga menyentuh kembali ke area support. Ya, nanti dijelaskan kan bro, kapan kita buat support-nya, kapan buat resisten-nya ya. Nanti kita jelaskan ini. Langsung kita live ya. Langsung, ini secara gambaran. Nah, ini untuk bentuk resisten, support, resisten, support, sama halnya seperti trend yang tadi. Higher high, higher low, higher high. Nah, jadi ketika resisten ini membuat resisten, lalu membentuk support, atau kita bisa juga sebut koreksi. Nah, di tahap ini kita bisa entry, membuat resisten baru dengan syarat resisten sebelumnya lebih tinggi dari resisten sebelumnya, baru itu konfirmasi untuk uptrend. Nah, begitu pun sebaliknya. Dari high, dia membentuk lower low, naik kembali untuk koreksi, lalu membentuk lower high, selanjutnya dilanjutkan lower low. Nah, di sini konfirmasinya ada di lower low, atau di bagian lower low yang sebelumnya. Ketika lower low itu tertembus, berarti market menuju pergerakan ke bawah atau downtrend. Nah, ini untuk target harian sendiri untuk pemula, ini saya ambil dari forex, nama sistemnya itu compounding. Jadi, kalau untuk di future trade sendiri, itu nggak harus membutuhkan modal yang cukup besar. Kita hanya membutuhkan modal 100 dolar pun, bisa profit hingga 100% dari balance kita di akhir bulan ini. untuk proyek yang sedang saya jalanin, jadi awal mula saya trading itu hanya 100 dolar, lalu konsisten di profit nggak pernah nyari banyak, di 50 dolar. Saya kumpulkan-kumpulkan, lalu sampai bulan 2 berlanjut 200 persen, 200 dolar, sorry, 200 dolar dengan target harian daily-nya 10 dolar. Untuk di akhir bulannya menjadi 200 dolar, dan di bulan ketiga menjadi 400 dolar. Nah, untuk sekarang perjalanan saya sedang di bulan keempat, dan target di akhir itu ada 1.600. Sebenarnya kalau untuk pribadi itu udah lebih. Jadi, ini untuk patokan saya, untuk hasil kinerja saya trading selama satu tahun itu seperti apa. Jadi, kalau kita punya target harian, untuk grid-nya pun sedikit berkurang, karena pacuan kita dari sini. Goal kita selama satu tahun itu dari sini untuk trading. Berbeda dengan spot trading, minimal kita katakan untuk modal sendiri, kalau mau berasa itu 5 juta atau 10 juta, itu baru berasa ketika koin tersebut naik 10 persen, apabila kita modal 5 juta, kita cuan 500 ribu, dan itu pun nunggunya butuh waktu. Karena, yang terbalik lagi, karena spot trading itu hanya satu arah. Kita tidak bisa memanfaatkan ketika trend sedang turun, alias downtrend. Hanya kita dapat membelikan pembelian saja. Pembelian, 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 dan di jumlah pada saat trend berbalik-kembalik ke atas. Nah, itu. Mungkin cukup sampai sekian. Kalau pemula itu, modalnya berapa minimal dia? Kalau untuk modal itu bisa di 50 sampai 100 saya sarankan sih. Jadi cukup minim lah dibandingkan kita spot trading. Tapi dari situ kita bisa menghasilkan cuan sebesar-besarnya dengan cara yang harus konsisten itu sendiri. Terkadang banyak sekali trader-trader pemula yang terlalu berambisi, yang pertama terlalu berambisi, sehingga lupa akan target kita. Target minimal kita sudah punya target bulanan, atau enggak target tahunan. Target per hari pun wajib. Karena di situ kita untuk menghindari yang pertama, overtrade. Yang kedua, euphoria. Biasanya untuk trader-trader pemula itu euphorianya tinggi. Jadi, chart terus dibuka, segala macam. Gatel lah, kita bilang gatel. Pengennya free entry, entry, entry. Tapi sedangkan kondisi market tidak mendukung. Nah, itu juga menjadi sedikit permasalahan. Tapi kalau kita punya pegangan target, ya di situ kita tahu kapan kita berhenti. Bahkan ketika target harian sudah mencapai, untuk besok ya kita bisa stop di situ. Kita tunggu aja market kapan sih kira-kira yang tepat. Nah, kalau secara perhitungan, ini target yang saya buat hanya sekitar 5 persen. Setiap hari. Oh, 5 persen ya? 5 persen gitu. Oke. Oke, jadi ini sesi pertama. Sesi pertama itu adalah penjelasan tentang bid'yat, dan juga penjelasan bagaimana konsep dasar di dalam trading, yaitu technical analysis menggunakan charting. Nah, jadi kita kasih kesempatan ke 5 orang penanya pertama, itu tentang penjelasan yang disebutkan oleh tadi, oleh Bang Young Rich. Ya, silakan. Raise hand dulu ya. Ya, mungkin perlu dirincikan lagi ya, kalau dari aku ya. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami bahwasannya, kalau di futures market ini, di bid'yat, tujuan kita bukan mengumpulkan aset crypto ataupun coin-nya ya. Jadi, tujuan kita adalah untuk mengumpulkan profit, akhirnya adalah dolar. Jadi, kita bukan melihat, oh, kita mau berapa dapat bitcoin-nya, mau berapa dapat BTT-nya atau apa gitu ya. Jadi, ini agak berbeda dia. Dan ini, seperti yang dijelaskan, kalau analisa kita tepat, apakah trend-nya naik atau turun, nah, kita profit-nya bisa berlipat-lipat berbanding kalau kita trade coin itu sendiri di spot market. Ya, silakan Bang Rija Robi Sugarda. Ini kayak nama artis nih, Robi Sugara ya. Silakan. Dari mana Bang Rija? Ya Bang, saya Rija dari Bogor. Oh, Bogor itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Oh, ya. Dekat Kanada itu ya? Sebelahan, sebelahan. Oh, ya. Di Bogor kuliah atau kerja? Udah kerja, Bang. Kerja di mana? Kalau boleh tahu. Kerja di daerah Bekasi. Oh, oke. Udah tahu kripto sejak kapan? Januari sih, dari Januari, Bang. Baru Januari tahun ini? Iya, Januari tahun ini. Wah, masih baru. Baru. Bagus, bagus, bagus. Bagus, tapi hati-hati ya. Ini banyak setan yang di aset kripto. Iya, benar. Setan yang banyak. Silakan apa-apa pertanyakan, Bang Rija? Iya, iya. Jadi, yang saya pengen tahu itu secara trading di future ini dengan teknik funding fee itu biar lebih efisien itu gimana ya, Bang? Gitu, soalnya saya masih apa ya, masih ngeraba lah masalah funding fee ini. Funding fee ya? Iya. Funding fee itu maksudnya gimana? Pindaran taksi atau apa tuh, Mas? Funding fee. Funding fee yang tentang ini loh. Jadi, kalau misalnya, apa sih sebentar, funding condom itu. Modal, modal. Iya, yang 0,00 persen itu loh, misalnya boleh ambil long jika berapa 0,00 berapa persen gitu. Boleh, kalau misalnya udah melebihi, lebih pilih short gitu. Yang mana tuh ya? Funding fee. Nanti dulu, Bang. Kalau masalah itu, nanti dulu. Tapi mungkin lebih karena bertanya tentang ini ya. Di awal ini kita mungkin bertanya tentang charting. Pembahasan yang tadi ya. Resisten, support, kemudian support, kemudian future itu apa, margin itu apa, mungkin mostly ke arah sana sih. Kalau nanti masalah kita kapan ngambil keputusan untuk short atau long, itu kita ada sesi kedua dan kita langsung trading live. Oke, yaudah ganti pertanyaan. Ya, gak apa-apa sekarang nanti diganti. Oke, margin, cara kerja. Kalau leverage kan dikali ya, misalnya leverage 10 atau leverage 20 itu kan dikali. Nah, kalau margin ini gimana ya penghitungannya? Oke, silakan Bang Yang Rich. Jadi untuk leverage itu untuk lebih ke contoh pergerakan, kita ambil contoh gini. Ketika harga Bitcoin naik 1%, nah disitu kita menggunakan leverage, contoh kita menggunakan leverage 10 dengan kenaikan Bitcoin 1%. Nah, ketika di spot trading itu kita profit 1%, nah untuk di future sendiri kita sudah running profit 10%, Bang. Nah, untuk modal, untuk modal tetap sama, untuk modal tetap sama, 10 ya 10. Tapi untuk secara presentasinya itu yang kita dapatkan, perbedaannya disitu. Jadi, lebih ke cepat atau lambat ketika support naik 1, kita menggunakan leverage 10, kita dapat 10% dari modal yang kita tradingkan. Nah, kalau untuk 20%, ya kita leverage 20x, ketika koin kenaikan 1%, kita dapat 20% dari modal yang kita tradingkan. Nah, begitu pun untuk resikonya sendiri. Ketika harga koin minus dan di spot itu 1%, kita menggunakan leverage 10, jadi dari aset kita pun berkurang 10% dari margin yang kita tradingkan. Dari margin yang kita tradingkan pun itu, kita posisi sedang terfloating 10% apabila kita menggunakan leverage 10x. Nah, disitu, disitulah kita bisa mencari kesempatan untuk scalpingnya lebih ke trader harian sih kalau saya bilang. Kalau di margin trade ini, untuk cari cuan harian itu sangat gampang. Untuk cari uang tambahan, 5 dolar, 10 dolar, itu mudah lah. Sangat pasti analisisnya harus tepat ya, Pak. Yang hari, ya benar-benar. Yang penting tepat itu 100 dolar, 10 dolar, 20, sangat mudah lah saya bilang dalam sehari. Dengan modal? Kehilangan. Dengan modal, balik lagi sih, Bang. Kalau itu nanti ada namanya money management. Kalau untuk saya pribadi, ketika modal saya 100, itu saya hanya menggunakan, saya pertama dibagi 20 dulu. Kenapa dibagi 20? Karena untuk menjaga, yang pertama psikologi, yang kedua money management kita. Jadi ketika 100 dolar kita bagi 20, itu hanya sekitar 5 dolar. Jadi 5 dolar itu saja yang kita tradingkan. Jadi 5 dolar itu yang kita terus buka. Yang pertama, buat menjaga money management. Yang kedua, agar psikologi kita, walaupun pertama kali kita trading minus 90 persen, kita masih punya harapan 19 kali lagi untuk ber-trading. Nah, itu sih yang harus penting. Untuk yang pemula di sini, di features market, kalau misalnya modal dia total adalah 100 dolar, maka yang ditradingkan cukup sekitar 5-10 persen ya. 5 persen sekitar 5-5 dolar lah gitu ya. 5 dolar sekitar 5 dolar. Jangan 100 persen ditradingkan, tiba-tiba nanti bisa minus 90 persen ya, kalau nggak salah, kalau misalnya pasar itu bergejola kan gitu. Begitu, Bung Rija. Ada tambahan, Bung Rija? Oke, cukup-cukup, Bang. Cukup ya? Oke, pelan-pelan aja, Bung Rija. Karena setannya banyak, malekannya juga banyak di sini. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu apa. Oke, silakan yang lain. Raise your hand. Silakan yang mau nanya, raise your hand please. Oke, Indra Intan, silakan. Indra Intan, dari mana nih? Halo? Halo, Indra? Halo? Ya, silakan Bang Indra. Dari mana Bang Indra? Halo? Di sini agak susah sih, Bang. Oh iya, di kota mana nih? Di Padalaman? Di Palembang. Iya, di bagian pedalaman. Dekat sungai Musi? Nggak? Ah, ya, kita lewat sungai Musi. Oh, berarti ngebrang dulu ya? Ah, naik sepit. Iya, oke. Sudah berapa lama di kripto, Bang Indra? Kalau saya sih mulai dari September ya. September tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Oke, di Bidya sudah daftar? Sudah daftar. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan Bang Indra ya? Silakan. Oke, untuk funding fee tadi sudah terjawab ya? Belum, tadi masih bingung gimana funding fee. Nanti dijawab ya. Nanti dijawab ya. Nggak, nggak. Saya ada jawaban sedikit gitu kalau share. Boleh, boleh. Oleh kalau funding fee itu lebih ke Bainan yang biasanya digembur-gemburkan ya. Jadi funding fee itu kalau di Bidya itu sama aja kayak biaya inap. Biaya inap. Iya. Kesitu ya sih. Oke. Jadi 8 jam kalau di Bidya kan ada funding fee-nya. Jadi biasanya kalau funding fee-nya itu lebih banyak yang long. Jadi orang condong sejam sebelum berakhir funding fee, kebanyakan trader itu jadi nge-sort. Soalnya nanti yang long itu akan take profit atau cut loss gitu. Karena dia nggak mau kena funding fee. Biasanya funding fee-nya lebih gede daripada profit-nya. Oke. Oke. Mungkin itu sedikit menjawab. Oh, funding fee. Kalau di Bidya sekitar 10 dolar dia? Kadang ini dia apa? Persennya itu nggak tentu gitu. Tergantung ada yang bisa berubah. Bisa berubah. Jadi makanya nggak ke pas jan itu. Makanya banyak trader kalau sebelum funding fee, biasanya sejam atau setengah jam funding fee, udah mulai walaupun dia loss harus cut loss gitu. Kalau dia profit-nya take profit. Oke. Itu namanya futures perpetual. Iya. Segitu. Itu perpetual. Jadi dia punya waktu. Biasanya dia 6 jam. Ada juga yang quarterly, ada juga yang monthly. Namanya juga futures ya. Berjangka ya. Berjangka waktu-nya. Jadi yang males siwernya analisa, dia ngandalin funding fee. Nah, dilihat funding fee-nya jam berapa gitu. Sebelum dari funding fee, dia udah mulai open posisi. Gitu. Teknik funding fee biasanya. Yang mau saya tanyakan kepada master yang rich. Saya masih bingung dengan, di bidjar nih, digembur-gembur kan apa, namanya trader spam. Oke. Oke. Mungkin itu aja, Bang. Ya, silahkan. Untuk, saya balik, untuk menjawab trader spam. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya, trader spam itu, gini, itu lebih ke gaya trading yang saya pahaminya. Dia pasti menggunakan sistem averaging yang pertama. Karena melakukan pembelian langsung secara bersamaan, di harga yang sama. Cuma yang resiko balik lagi, ketika kita menemukan trader seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan si tradernya. Itu susah kita untuk menyalahkan tradernya. Karena itu udah menjadi gaya-nya dia bertrading. Ini, kalau saya bisa bilang ya, lebih baik, langkah bagusnya ketika kita tahu, dari awal kita follow, misalkan COVID trade, dengan cara si trader ini, menggunakan sistem averaging, atau spam trade, kita bisa close di situ, atau kita unfollow aja gitu. Soalnya yang pertama itu, ketika kita profit, kita bisa profitnya langsung banyak ratusan. Dengan berapa posisi, semua profit. Nah, begitu pun sebaliknya ketika kita loss, kita bisa benar-benar dapat ampas, karena emang dia menggunakan sistem averaging. Dibilang salah pun nggak salah, itu balik lagi ke gaya trading. Bahkan di forex pun banyak yang menggunakan sistem seperti itu. Tapi nggak bisa disebut spam juga, karena itu bagian dari trading. Kita seharusnya, yang sebagai followers, harus lebih aware lagi, mana nih yang kita kira-kira cocok dengan gaya kita sendiri. Kalau untuk saya pribadi, untuk di VIP itu menyarankan, apabila mau mengikuti seorang trader, yang pertama kita harus tahu dulu tekniknya dia, cara tradingnya dia itu bagaimana sih. Pertama, dia entry, follow, kita ikut, kita muka car. Nah, kita lihat di situ. Kita analisa sendiri juga. Nah, dia ini mainnya seperti apa? Atau mengambil coin ketika koreksi, atau hanya mengambil coin ketika mau breakout, itu kita bisa lihat di situ kan. Nah, di situ kita bisa, ah, kita cocok nih, merasa cocok sama trader ini, okelah kita follow. Nah, kalau misalkan merasa tidak cocok atau dirugikan dengan spam-spam trader, nah, kita bisa unfollow. Nah, kebetulan dari BTR sendiri, untuk regulasi sekarang, spam trader, mungkin udah kurang sedikit bisa averaging ya, karena untuk posisi copy trade sendiri, di limit hanya 10 posisi per hari. Itu sih. Jadi balik lagi, kita tanya aja, kita sendiri yang harus aware terhadap si trader itu. Kita nggak bisa menyalakan trader. Dibatasi 10 posisi satu hari per hari ya. Betul, untuk menghindari, karena banyak komplainan tentang sebelumnya nggak terbatas ya. Sebelumnya nggak terbatas, bahkan 70 posisi pun yang terakhir nafet pernah ada, yang sampai 70 posisi dalam satu hari. Dan itu ter-floating ya, Mas. Ter-floating. Kita tinggal kali aja, 5x70 udah lumayan kan, margin yang dia pakai. Betul. Emang sebenarnya sih tergantung dari modal gitu ya. Benar, tergantung dari modal. Jadi, sama satu lagi tipis sebenarnya. Benar, tips dari saya, kalau untuk copy trade, saya nggak pernah merasa percaya 100% kepada si copy trade, termasuk misalkan follow saya ya. Saya lebih menyarankan ketika posisi Mas bisa pantau, Mas follow gitu. Jadi ketahuan. Soalnya kan kita nggak tahu nih, ketika kita tidur, kita follow, itu si trader itu bagaimana nantinya kan kita nggak tahu. Karena nggak ada jaminan yang pasti, Mas, di dalam copy trade. Jadi kita sendiri yang harus mengaremi itu semua. Kita nggak bisa nyalahin 100% si trader ini. Wah, gimana nih segala macem. Ya, salah gitu. Balik lagi, ditegasin namanya copy trade itu kan nggak ada ajakannya. Kita sendiri yang pegang, kita yang follow, margin kita yang menentukan. Jadi kita sendiri yang pegang kontrol. Kalau tips dari saya sih, itu sih Mas. Ya, karena kalau well sudah bergerak, itu TA nggak ada gunanya sebenarnya. Nggak ada gunanya. Ya, benar, 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 benar. Tujuh, tujuh, tujuh. Ini juga saya pengalaman juga ya. Ada lagi Bang Indra? Nggak, nggak, itu aja udah. Ya, oke. Ini juga saya, mumpung tadi pertanyaan seperti itu, saya pengalaman juga. Saya coba juga build yard beberapa bulan ini gitu kan, dengan master trade yang sebelumnya itu. Pernah sekali itu, sebelum saya tidur, saya coba lihat gitu kan, eh, ini tiba-tiba posisinya sudah minus 80, hampir tutup ke minus 90 kan. Nah, ini mumpung saya lagi on, belum tidur, saya langsung close ada itu posisi gitu kan. Nah, itu, itu kalau kita memang lagi, lagi buka, tapi bayangkan kita sudah tidur subuh, tiba-tiba sudah loss minus 90 persen gitu. Nah, saya pikir itu bagian, bagian dari resiko juga ya, gitu, yang tadi disebutkan Bang Yang Ristar. Oke, ada lagi silahkan pertanyaannya. Angkat tangan. Yuk, 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 silahkan. Yang dari Papua, dari Bali ada? Dari Bali ini ada, Gede Wahyu di Sedana. Ya, silahkan. Bang Aditya. Tidak. Tidak tutup. Oke, kita tusuk dulu Bang. Pertanyaannya, nanti disimpan dulu. Oke, siap, siap. Oke, kita akan langsung masuk ke live trading-nya Bityat. Jadi live trading-nya Bityat, jadi kita akan coba dulu masuk ke trading yang langsung ya. Ya, silahkan Bang Bang Yang Rich. Kita coba langsung untuk praktek. Mungkin awal kita buka dulu trading view. Oh ya, trading view dulu oke, boleh. Mungkin agak pelan-pelan Bang yang hari ini agak pelan-pelan sedikit. Mungkin tadi ada teman-teman itu Bang, jangan cepat-cepat ngeranginnya katanya. Oke, boleh-boleh. Masih banyak yang pemuli mungkin ya. Nah, mungkin kalau di sini kurang jelas nanti bisa gabung di VIP di situ. Oke. Enak waktunya. Siap, siap. Ini screen trading view-nya sudah kelihatan? Ya, sudah nampak jelas. Sudah nampak ya. Oke. Nah, biasa langkah awal sebelum saya trading saya tarik garis dulu nih seperti contoh yang saya lagi contohkan. Ini coin XRP. Saya tarik dulu dari atas ke bawah membentuk trend line. Jadi, kita tahu kapan coin ini berbalik arah trendnya. Jadi, patokannya dari garis yang saya buat ini. Jadi, kita tahu kapan trend ini berbalik arah. Nah, kita bisa dilihat dari sini kan membentuk ini high low high low high nah, disini langsung membentuknya semakin menurun kita bisa sebut ini down trend. Untuk sebenarnya sudah terlihat jelas sih kalau kita tarik garis dari bawah. Begitupun sebaliknya apabila posisi sedang down trend kita tarik dari atas ke bawah untuk mengetahui coin tersebut breakout pembalikan trend. Nah, untuk pembalikannya kita bisa juga tarik dari atas ke bawah kalau sedang posisi uptrend jadi breakout-nya kelihatan. Mungkin disini nah, disini terjadi disini mencoba breakout disini tapi gagal nah, disini perpotongan trend-nya terlihat disini disini perpotongan trend-down trend lalu semakin ke bawah semakin ke bawah nah, tinggal kita cari aja sebenarnya sekarang untuk sekarang kita tinggal cari kapan si coin ini berbalik arah kembali ke atas maju uptrend ini untuk coin XRP coba kita cari coin BNB 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 kan gak ada di PTC bang oh gak ada ya iya gak ada dia coba ini nah ini juga kan kelihatan gue live ya gue live trading ya boleh apa coin apa bentar bang belum ada yang bagus gini bro biasanya kita kalau ngeliat itu kan ada misalkan udah masuk 38% 12% kemudian ada yang minus 10% nah itu enaknya kita masuk itu di berapa persen gitu loh kira-kira kalau yang apa tuh mas gimana untuk presentasi yang misalkan kan kalau kita milih coin mana yang kita mau masuk gitu ya mana nih yang mau kita pilih gitu ya untuk kita melakukan trading paling tidak kan kita akan ngeliat misalkan dalam 24 jam itu berapa persen nih kenaikannya ini ada gak bro semacam tips-tipsnya gitu cara ngeliatnya kalau untuk yang gitu sih saya gak pernah paling lihat berdasarkan likuidasi terbesar aja jadi volumenya disitu biasanya besar kalau saya berdasarkan volume ya berdasarkan volume sih karena disini kan gak kelihatan nih biasanya saya dibantu dari telegram itu ada yang binance liquidasi nah disitu patokan saya disitu koin yang rame nya dimana terjadi banyak likuidasi mungkin disitu yang rame yang saya masuk oke oke biasa sih saya gitu oke coba kita pilih aja lah yang mana aja bebas XLM juga bagus nih XLM XLM oh XLM ya XLM bagus nah untuk tarik support itu berarti disini dia supportnya karena disini dia ketahan ya area yang saya buat kotak itu area supportnya ketika dia mencoba turun tertahan lalu pullback lagi ke atas coba lagi pullback lagi mencoba lagi disini pullback lagi tinggal kita lihat disini kemungkinan dia bisa menembus garis trendline yang dari atas ke bawah kalau misalkan dia menembus target kita di resistennya di resistennya itu disini di resistennya disini nah sebelum sebelum menggunakan leverage biasa saya diukur dulu ukur untuk harga sekarang disini kita tarik ke bawah itu sekitar 7% nah jadi ketika harga menyentuh kembali ke support itu kita otomatis rugi sekitar 70% kalau menggunakan leverage 10x gitu apabila menggunakan 20x ya otomatis bakal terkena stop loss karena stop loss kita nyawa kita di bitcat itu hanya 90% jadi lebih baik kita gimana cara mengatur nyawa kita yang 90% ini tetap kejaga gitu saran bisa masuk disini gunakan leverage 10x dengan target tp disini nah untuk targetnya sendiri itu sekitar 11% jadi apabila menggunakan leverage 10 kita bisa dapat 110% dari margin yang kita tradingkan gitu mungkin bisa masuk disini di xlm coba kita masuk lagi di 15 menitnya 15 menitnya patternnya cukup mungkin bisa sampai sini dulu bagus target awalnya lalu yang target kedua mungkin bisa dibuat disini karena disini resisten di 15 menitnya baru disini final di resisten 1 jam nah biasanya untuk indikator saya kurang begitu memahami pembinaan indikator seperti MACD karena terlalu banyak memberikan fake signal kalau saya pribadi itu saya lebih percaya dengan support dan resisten atau pattern itu senjata-senjata saya untuk trading mungkin disini breakout saya baru entry atau mungkin sebelum breakout pun kita sudah ancang-ancang entry dulu itu senjata-senjata saya untuk entry-entry pointnya di mana harga yang masih bisa kita minimalisir untuk kerugiannya berarti target 1 kita bisa di angka berapa target 1 2% di angka 5214 05214 052 ya oke bisa disini saya pasang dulu nih ya nah untuk menariknya pun bisa dari sini ini udah lumayan naik bisa masuk 0,5214 ya oke 5214 terlalu sedikit emang terlalu sedikit karena saya bisa ngajarin yang langsung full leverage cuma balik lagi saya takutnya karena banyak pemula lebih baik menyarankan sambil kita sambil berjalan aja penggunaan leverage kalau untuk saya sendiri emang kurang berasa sih emang benar kurang berasa kita lebih main safety dulu lah mungkin banyak pemula oke nah soalnya jaraknya kalau kita menggunakan full leverage full leverage itu di 50x di harga sekarang ketika dia turun sampai sini kita udah kena stop loss nah disini jadi udah kurang begitu tepat kalau untuk ambil sekarang dengan full leverage nah biasanya saya juga saya ambil ketika reject koin-koin reject uptrend lalu ada reject penurunan lagi disini ada kelihatan ada sumbu ke bawah nah disini kita bisa ambil kalau disini tadi masuk leverage 50 mungkin masih oke lah nah disini udah dapet sekitar 150% ini udah telat makanya saya gak berani menganjurkan full leverage kalau disini gitu itu tips-tips saya trading saya tambahin jadi saya menggunakan indikator bantuannya support resistance secara otomatis nah begitu begitu nempel di garis kuning terbentuk nah habisnya kita entry disinin disini karena ini terbentuk dari awal mula penurunan penurunan dia pull back membentuk garis kuning nama indikatornya apa bro ya nah itu itu akun trading view nya premium untuk berodapak gitu enggak enggak sih enggak ya enggak sih nantilah kita bisa disini saya saya ngambil disini pun kita bisa ambil kalau garis kuning itu tembus berarti tandanya dia menjempol membentuk support baru karena ini sedang uptrend makanya downtrend makanya garisnya bentuknya di bawah candle kalau kita lihat uptrend dia bentuk garisnya di atas seperti disini muncul garis kita bisa entry sell sell sampai keluar si garis indikatornya ini secara otomatis kita bisa tp disini ini sudah by system itu sih itu langsung otomatis ada support sama sistemnya otomatis ini sebagai alat bantu saya selby jadi sudah otomatis dia membentuk kita ambil lagi coba XRP disini kita sudah telat masuk berarti ya sudah telat sebenarnya harusnya masuknya tadi yang di bawah itu ya harusnya tadi di bawah ya nah nanti kita tinggal tunggu aja nih ini likuidasi banyaknya dimana kita cek misalkan sudah membentuk garis kuning disini kita bisa entry disini juga kan awal dia membentuk resisten lalu koreksi resisten yang terbentuknya di jebol membentuk lagi resisten baru disini kita bisa ambil sell kalau kita ambil sell disini sampai membentuk garis kuning baru itu sekitar 18% kalau mau main aman lumayan dapat 120% untuk rentan waktunya pun dari jam 12 jadi sebenarnya trading debited itu cocok untuk trading harian untuk cari-cari juannya 5 dolar 10 dolar 15 cocok dibandingkan di spot jarak waktu jam 12 sampai jam 7 pagi nah ini XRP juga kemungkinan jebol bisa karena disini ada kita bilang disini ada resistenya di area sini karena banyak sekali rejection disini pantulan mencoba tembus lalu koreksi nebus lagi koreksi tapi semakin rendah untuk tingkat low-nya bisa jadi ini tembus dengan target awal disini disini misalkan kita entry long SL-nya bisa kita ambil disini tinggal kita ukur jaraknya dari sini ke sini 3% lalu kita gunakan leverage sesuai resiko kita masing-masing kalau saya sendiri lebih suka powerful full leverage full leverage target 1 berapa itu 1,32 ya 1,37 1,37 ya aku coba langsung live trading siapa tahu cuan ya kan ya mudah-mudahan kita hanya menganalisa cukong yang menentukan oke oke itu sih untuk dari tips biasa cara trading saya mungkin kalau lebih jelasnya nanti bisa join juga di group VIP atau komunitas saya juga ada komunitas disana kita bisa sharing-sharing sesama trader kendala-kendala yang dihadapi apa nanti situ banyak lah mentor disana gitu mungkin ada yang mau bertanya ada timing ya bagusan kalau dia main margin itu dia timingnya setnya ke berapa yang 15 menit 1 menit 3 menit 15 sih saya bisa pakai 15-5 menit 15 atau 5 menit kalau untuk 1 jam itu untuk menarik support resistance major-nya aja lah saya bisa bilang karena kan saya fokusnya di harian jadi saya ngambilnya di 15 menit untuk entry point-nya tapi untuk resistance support-nya ngambil di 1H 4H itu bisa gitu kalau saya pribadi ini kalau pattern juga membentuk triangle jadi bisa bagus lah untuk kita good kalau kita grup happy biasa sebutnya good nah ini good looking bro biasanya kalau pakai moving average itu ada berapa dan length-nya berapa ya saya nggak pernah pakai moving average justru nggak pernah pakai nggak pernah pakai pure dari cukup dengan garis trend itu support resistance sama candle sih candle kayak naik lalu nah ini membentuk udah kelihatan biasanya kalau body terus ada doji begini rata-rata langsung turun tapi harus kita konfirmasi dari candle yang munculnya setelah doji lama aja ya baru ada setilah hangman sama hammer ya iya hammer kalau dia hammer itu dia akan kemana biasanya ini kan bisa dibilang hammer tapi nggak kurang sempurna sih yang ini karena XRP XRP nah ini kan membentuk hammer cuma masih ada di atasnya masih ada sisa sumbunya jadi kurang kurang maksimal kurang bagus jarang jarang sih nemu-nemu yang bener-bener hammer sempurna saya bilang kayak gini ini hammer cuma hammernya candle-nya merah makanya saya lebih baik nunggu konfirmasi candle selanjutnya dulu mas lari mau kemana habis jadi nggak langsung saya execute oke ini nasib si anjing Siba Inu gimana nih bisa dilihat dulu diterawang dulu bang yang rich lagi rame juga nih doge iya dogecoin dogecoin masih kuat nanjak atau ini koreksi masih kuat nanjak masih kuat nanjak masih kuat nanjak mungkin ini 0,6 mungkin ya masih bisa ke situ ini semakin panjang tertembus semakin panjang bentuk semakin kuat buat nembus ke atas yang indikator yang ini biasanya sih gitu sama kayak hal sebelumnya disini semakin panjang semakin bagus juali kalau di bawah ada supportnya ada kemungkinan break kalau lihat doge ini ada kemungkinan ini gak dia tembus 0,6 tadi masih bisa katanya 0,4 bisa masih bisa masih bisa 0,4 0,4 masih bisa 0,4 masih bisa oh masih ya kayak banyak banyak reject 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 turun di dogecoin itu mungkin ada yang mau bertanya mas barangkali silahkan teman-teman yang mau bertanya seperti apa nanti coba ini biar kita bantu karena kan trader beda-beda itu ada yang suka pakai hanya moving average dengan RSI yang penting oh ini ada pertanyaan nih bagaimana kem-m nya jika CT sudah lost dua kali berturut-turut oh ini copy trading sini copy trading nanti mungkin ada sesinya lagi ya kita kita ini dulu yang untuk copy trading kita sekarang lebih karena charting dulu charting ya silahkan iya silahkan ada banggorga siagian oh itu bukan itu bos zoomnya iya silahkan ada pertanyaan yaudah coba kita nanya aja nah aku masih penasaran tadi gak dikasih tahu bro isbel indikator support resistance itu jadi baru saya cari-cari oh rupanya dapat juga apa namanya kenapa lagi ini cuman tersedia di premium kayaknya enggak ya enggak sih mas yang free ada juga ya ada itu ya indikator asik asik buat cuan lah kalau kita konsisten nungguin aja itu muncul nah bisa bisa dipanggil i see kalau saya sih pribadi lebih sering pakai itu pakai squeeze momentum itu squeeze oh iya nanti mirip seperti curah ini lebih banyak lagi lebih enak bacanya oke silahkan xrp udah di entry xrp udah di entry mas kenapa xrp udah di entry belum belum masuk kita telat udah udah nge-break dia kan baru aja tadi kita ngomongin terakhir dodge ini dodge bisa masuk gak sekarang belum belum bisa dodge mana ya dodge dodge gimana udah bisa masuk gak ini gue mau ambil di 43 nih 043 nih dodge belum enak buat ngelong mau ngelong atau nge short nih ngelong kan iya ngelong dong ngelong belum belum ada belum enak lah belum membantu ambil short aja short bisa juga short ya kayaknya lebih cuma masih ragu lah kalau untuk serang saya gak bisa masih ragu ya iya kurang enak diliatnya tadi xrp lumayan sih kalau xrp ya iya full leverage udah enak oke yuk teman-teman silahkan ada yang mau nanya itu gak apa-apa kalau bingung wajar ya gitu berarti intinya bro yong rich ini hanya pakai dua indikator ya satu trend trendnya ya kan dia ke atas atau ke bawah gitu trendnya betul kita tarik dulu kemudian framenya itu di 15 menit ya 15 menit ya 5 dia 15 menit untuk lebih kecil lah kita ngambil di 5 ya 5 menit ya 5 menit kemudian target marginnya berapa 10% atau berapa target margin target margin target margin masyarakatnya gimana ini misalkan berapa nih istilahnya untuk pemula gitu berapa nih target marginnya lah gitu misalkan oke udah dapat 10% udah selesai kayak gitu loh oh untuk target harian ya seperti yang tadi di powerpoint saya jelaskan kalau misalnya modal 100 dolar gitu dengan harapan 100 dolar lagi di bulan akhir bulannya target hariannya itu hanya 3 per 3 koma 3 dolar kalau gak salah berarti kalau kita menggunakan margin 5 dolar itu sekitar kita 60 atau 70% dari satu posisi nah kita lanjut besok kecuali emang ini dia nanya apakah entry beda frame mempengaruhi trading oh iya pasti jelas 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 itu mempengaruhi kamu trading yang scalping yang pendek atau daily tapi cuman mungkin dijelaskan bang bang yongrich itu bagusan mana nih misalkan kalau mau main scalping dia mainnya apa kalau di spot dia mainnya di time frame berapa nah kalau untuk saya pribadi kalau untuk di spot trading biasanya saya pakenya di 4 jam mengapa pakai di 4 jam karena saya fokusnya kalau untuk di spot hanya untuk investasi mas tidak untuk di tradingkan lebih tepat untuk jangka panjang lah saya bilang mungkin jadi pakenya 4 jam kita tarik seperti ini bisa melakukan pembelian sekarang jadi sebenarnya kalau dilihat dari chart 4H bisa sampai sini karena sedang membentuk pola double bottom pattern double bottom ini untuk jangka panjang di XRP USDT ya XRP ya makanya pakai tempel 4 jam tempel 4 jam untuk di spot nah jadi TP-nya pun bisa di sini sekitar 1,52 range segitulah 148 sampai 1,52 gitu kalau kita ukur sekitar 10% atau 11% di spot market ya di spot market oke nah dengan SL itu di bawah sini di support tadi begitu dia sampai menembus area sini nggak perlu pakai pikir panjang kita langsung cut loss aja lebih baik gitu ada pun dia hanya kembali lagi ke atas kita yang terlagipun nggak apa-apa karena kan untuk secara secara aset yang kita punya itu bakal bertambah ketika kita beli di sini CL terus semakin bawah kita beli secara aset bertambah tapi secara nilai itu berkurang itu juga kadang harus kita pahamin teknik yang nyangkut-nyangkut mengatasi ini itu gimana kadang masih banyak yang juga yang belum paham untuk teknik itu iya artinya untuk SREP itu udah udah ketemu supportnya disitu ya udah ketemu di sini untuk tempur 4 jam di support 4 jam untuk target bisa disini gimana supportnya diberapa serendahnya itu 1,2 1,16 1,16 ya itu terendah kalau di TP1 1,5 dapat nggak ya dapat emang disitu target 1 target 1 kalau target 1 1,5 1,5 untuk di support ini gue pasang nih margin 25% buy long terus 75% banyak banget mas nggak masuk masuk itu tapi catatannya gini ini kalau kita coba 75% ke bawah lumayan nih mas 700-an 13 memang biasanya minus 900 minus 1000 ya oke lah kalau mau menang tapi kalau untuk polanya sih enak itu sih kalau yang saya lihat ya polanya membentuk double bottom tinggal tunggu disini ini kalau saya pakai dipakai squeeze momentum SDP USDT time frame 4 jam ini ini trendnya mau naik lagi kalau saya pakai indikator squeeze momentum ya karena udah udah merah udah lewat bottom udah mulai bentar lagi nyentuh TP iya tapi konfirmasinya belum saya dapat kalau indikator ini karena yang bar hijau belum muncul tapi menuju ke situ sepertinya dan ini ya apa mungkin teman-teman mungkin harus tahu juga bahwa marketnya crypto ini kan 24 jam iya kan marketnya ini 24 jam dan kalau bisa dibilang kita terbagi dua belahan bumi lah satu bumi malam satu bumi siang gitu jadi biasanya kalau kita mau kencang itu biasanya kalau aku simennya di malam karena malam itu pasarnya Amerika jadi kalau kita sekarang jam 9 malam mereka itu jam 9 pagi sekarang jadi memang waktunya untuk trading mereka baru bangun dan baru trading ya kan iya dan biasanya kan kalau misalkan market udah down malah disitu mereka untuk ngambil posisi buy iya betul gitu ya kira-kira ya ada yang pas banget ini juga baru bangun ini jujur kalau untuk saya pribadi modal modal di margin trade ini cuma awal 100 dan itu gak habis-habis mas dari awal 100 terus itu kemudian ditambah marginnya gitu ya dari awal deposit 100 cuma gak pernah habis gitu sih modal awalnya jadi menutup kemungkinan jangan berkecil hati dengan kita modal kecil oke ya gitu sih tapi balik lagi saya gak pernah menjamin ke copy trade saya tetap fokus trading sendiri karena lebih baik kita menggali potensi diri kita lah gitu kalau bagi saya sendiri ilmunya bisa pakai di di forex di saham untuk analisa dan mas bro itu bagi-bagi ilmunya di telegram ada grupnya ada grupnya ada grup bisa gak di sharing di chat box ditulis nanti kalau teman-teman mau bertanya atau ya minta pendapat mungkin bisa di ketika jadi di VIP saya juga sering ngadain ya seperti ini kita live trading bareng-bareng enaknya masuk posisi apa ya bang nah itu kan enak kalau kita terabar gini kan lebih enak lebih mungkin kalau yang tadinya gak percaya diri jadi bisa percaya diri gitu ya dan gak berbayar free mau bertanya lagi mengenai trading apa technical analysis karena kita akan masuk ke sesuai ketiga yaitu tentang copy trading oke ini komunitasnya ini free yang masuk atau gimana free free semua mas gak gak perlu berbayar oh ya free ya sama-sama cari di kripto oke 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 gimana bang Vincent kita lanjut ke ini copy trading lanjut aja nanti kalau ada yang nanya bisa dikumpulin dulu bisa nih ya di chatbox juga boleh ya oke silahkan bang Youngrich mungkin kita coba yang copy trade itu seperti apa terus mungkin dasar-dasarnya seperti apa dan mungkin ada limitansinya itu bagaimana silahkan bang oke nah untuk pembahasan copy trade sebenarnya untuk copy trade itu tujuannya untuk kita meng-copy para master-master trader yang ada di BTR untuk margin minimalnya pun 5 dolar kita sudah bisa meng-copy si trader tersebut nah untuk menjaga money management atau risk management kita kalau saya pribadi menyarankan di perbandingan 1 banding 20 jadi ketika kita menggunakan margin set up 5 dolar nah saldo yang tersisa di aset itu kita harus ada sekitar 100 dolar dan sepenuhnya kita taruh kalau mau percaya gitu sepenuhnya kita follow jangan terjadi banyak juga yang saya lihat followers-followers copy trade itu dia semacam kodok loncat ya ketika minus dia unfollow ketika profit dia gak ikut karena dia unfollow nah itu sebenarnya sangat merugikan kalau termasuk saya sendiri yang copy trade ketika saya posisi minus otomatis saya harus berpikir gimana caranya balikin ini modal untuk si followers dong nah yang kesalahan orang yang ini yang sebagai unfollow follow unfollow nah disitu dia terletak salahnya disitu disitu ketika saya mencoba buat balik membalikkan keadaan posisi minus dia gak ikut nah ketika history saya kembali hijau dia follow lagi itu juga kurang disarankan lebih baik bisa kita menggunakan limit harian jadi limit harian itu kita simpulkan kita kasih jatah kepada si trader ini contoh misalkan mas mau disini kawan-kawan trader copy trade saya bisa bisa dikasih limit 10 dolar atau 15 dolar perharinya jadi hanya 10 atau 15 dolar itu aja yang dipakai untuk copy saya walaupun limit posisinya ada 10 tetapi kita cuma pakai 5 sampai 15 dolar perhari jadi untuk lossnya pun lebih terukur ibarat kata kita udah percaya sama si trader untuk resikonya yaudahlah 10 atau 15 dolar itu kita ikhlaskan kalau misalkan dia terjadi loss nah begitu pun sebaliknya kalau profit ya berarti bagus gitu kan lebih ke money manajemennya harus diatur secara benar dan kalau bisa saran saya untuk copy trade itu tetap dipantau jadi jangan 100% percaya karena gak ada jaminannya 100% di copy trade itu sih mas kalau untuk pembahasan copy trade banyak sih trader-trader di bityard sendiri yang pro-pro itu banyak bisa dilihat di platform bityardnya disitu ada list-list trader trader top nah untuk syaratnya juga sekarang untuk copy trade kalau mau follow si trader kita harus interaksi juga sama tradernya karena menggunakan kode referral baru kita bisa follow gitu ada peraturan barunya seperti itu untuk publicnya hanya slotnya tersisa 50 50 dan itu pun mungkin rebutan sama followers-follower lain jadi kita masih ke bagian space yang referral kalau untuk copy trade sisanya ya mungkin lebih ke kita ngatur kasih limit harian limit harian juga gunanya untuk menjaga psikologi kita sendiri yang pertama yang kedua juga untuk mengontrol money management kalau untuk copy trade gak gak ada salahnya kita menggunakan copy trade cuma lebih menganjurkan untuk tetap trading sendiri syukur-syukur kita bisa menjadi menjadi copy trade itu cuannya luar biasa luar biasa saya bisa bilang cuan dari copy trade walaupun 8% luar biasa nah itulah itu untuk saran dari saya mas ilham itu bisa di ini gak di screenshot untuk bityardnya itu caranya gimana menurutnya gimana di share screen aja ya diganti screennya oke muncul gak disini mas iya muncul bityard.pro ya bityard.pro untuk access menggunakan ya sebagai catatan tambahan kepada teman-teman yang baru di bityard jadi potensi ruginya ada jadi gak bisa untung seterusnya tapi yang pasti di bityard itu karena dia ada satu fitur itu kita sudah dibatasi ruginya itu maksimal minus 90% benar ya bang yang reach benar nyawa kita cuma 90% di tidak gak 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 hilang marginnya itu sampai 100% seperti di market lain yang likidasi itu nah ini untuk fitur copy trade ada disini nah ini untuk fiturnya ada disini copy trade nah ini banyak-banyak ada Wona ada Bolo Trader ada Java banyak masih banyak ada ada banyak lah disini pilihan-pilihan trade yang kita bisa follow berikut dengan winrate nya segala macam ini cara memilihnya kira-kira bagaimana winrate nya dari apa variabel nya kalau boleh kasih petunjuk kalau untuk saya pribadi kalau untuk follow mungkin bisa 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 kita lihat dari history juga bisa dia trader nya gimana kita coba kita bisa billy nah ini ini juga oke kita bisa lihat oke lah cukup untuk profitnya lumayan untuk tingkat tingkat apa namanya resiko loss nya pun terukur kita bisa lihat disini soalnya untuk profit sendiri beda-beda ini sih ya mas gayanya saya sendiri pun karena jarang jarang follow orang saya lebih banyak follow makanya saya kurang tahu tapi paling antisipasinya antisipasinya kita lihat dari history nya history trading nya dia dari winrate itu rata-rata 30 hari 58,1% bisa dari situ juga bisa bisa jadi acuan karena winrate kan total win sama loss nya bisa jadi acuan ditambah akumulasi profit juga bisa jadi acuan untuk yang mau follow follow itu untuk saran saya mengenai copy trade pengalaman juga saya baru baru-baru pakai fitur copy trade di bit yaitu sudah saya sampaikan itu ini tiba-tiba saya malam itu belum belum tidur itu kan saya buka copy trade ini kok posisinya sudah minus 80 gitu waduh ini bahaya sangat sulit sudah minus 80 itu bisa naik bergerak ke atas lagi kan gitu kan walaupun pakai posisi long udah itu langsung saya close aja saya kayak selesai semua tutup nah untuk untuk minus 90% pun kita ada triknya juga kalau misalnya kita masih yakin itu bakal mantul mantul lagi arti kata pullback lagi ke atas kita bisa tambah margin disitu mas ya betul tambah margin bisa cuma balik lagi apakah mau resiko jadi perbesar dengan mengandalkan satu atau cut loss itu kan kalau saya lebih baik cut loss aja kita kita tunggu di momen selanjutnya akan ada momen-momen selanjutnya yang datang kalau tadi dia minus berarti kita ngambil posisi berlawanan aja kan bisa juga kan misalnya di hedging misalnya tadi posisinya dia long ternyata dia sebaliknya di harganya turun di spotnya itu kita bisa pasang posisi sebaliknya kita pasang shot aja kan bisa bisa gitu juga cuma terbatasnya nanti paling ngambil di 20%nya aja karena yang ini sudah terlalu sempit ya ruang geraknya sudah terlalu sempit kalau untuk copy trade disini juga untuk kalau yang baru-baru kalau di fitur bityard itu ada bonus juga untuk para pengguna baru simpel banget lah copy trade ini tinggal kita follow ya yang masih follow menerima follower ya tinggal kita ikut di situ kita pantau lah ya profit dan lossnya gitu kalau misalnya merasa eh ini kebanyakan drugi terus ya tinggal unfollow begitu ya untuk 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 coba saya buka penyelesaian sendiri kayaknya di atas bisa disversion nggak nggak muncul nah ini kan kena SL banyak nih 90-90-90 tapi kalau bagi saya ini masih sesuai dengan money management karena nah ini yang yang kita takutin dari copy trade sebenarnya mas itu empat kali berturut-turut ya empat kali berturut-turut di hari yang sama malah di hari yang sama ini juga sebenarnya mengganggu kalau misalkan kita mau tetap follow gitu makanya itu resikonya masih tetap tinggi sih saya sendiri nggak begitu menyarankan apalagi untuk margin yang terbatas saya sarankan sih 1 banding 20 saya pikir copy trade sudah cukup jelas ya mungkin untuk copy trade yang pertama di webinar lalu itu boleh lihat nanti di channelnya youtube chance news mungkin bisa ke yang lain sesinya bang isbel ya untuk apanya untuk tradingnya pakai leverage itu ya mungkin teman-teman mau pengen lihat juga ya atau ada yang lain untuk cara open posisi atau gimana ya open posisi maksudnya ini kayak gitu dari awal ini tampilan awal posisinya teman-teman ini tampilan bit ya kita coba mencontohkan kita mau mengambil posisi trade apakah kita posisi long kita analisis itu apakah harganya naik atau posisi short kita menganalisis itu harganya akan turun ya ini kita peragakan oleh bank yang rich disini perdagangan ini coin-coin yang bisa kita perjual perjual belikan atau ambil long atau short disini juga ada di zona utama ada juga di zona inovasi yang kita pilih mana yang kira-kira membentuk pattern yang bagus kita bisa masuk disitu nah ini ini kayak contoh dot terus banyak ada banyak pilihan coin disini nah disini ini untuk penggunaan leverage bisa 10 18 20 30 maksimal 50 untuk XRP beda beda-beda nanti beda-beda kalau untuk BTC sendiri maksimalnya di 125 NTH di 100 tertingginya nah disini margin ini untuk modal yang mau kita tradingkan bisa minimal 5 kalau untuk maksimal 1250 ini tergantung leverage juga leveragenya 6 satuan USDT ya dollar ya 6 satuan USDT kalau di rupiahkan mungkin sekitar 75 ribu ya 70 sampai 80 ribu lah satu kali trade nah disini kita bisa masukkan margin nah XRP kalau bisa dilihat ini kalau dia 5 menit itu kembali ke resist sebelumnya ini kan resist ini resist resist breakout dia coba retest resist nah ini pun juga sama disini sejajar dengan sebelumnya jadi bisa kita ambil long ini proses untuk kita menentukan apakah pasarnya baik untuk kita masuk ya ini untuk dilihat pergerakan koin sejauh mana gitu nah gitu sih bang untuk live trade nya oke jadi ini market SRP USDT ini sepertinya bagus untuk kita masuk ya tinggal kita pilih posisi apa ini bisa posisi long kalau untuk sekarang long long sih masih bagus oke berarti trendnya akan naik ya trendnya akan naik sebenarnya ngambilnya pun harus tadi di sini moment moment di sini oke dia ada sini moment awal karena pergerakannya udah cukup lumayan 4% 4% di penggunaan leverage itu lumayan besar makanya kita harus benar-benar tepat ambil posisi kalau salah-salah bisa terkena stop loss atau mungkin bisa pakai yang akun versi demo ya biar kita lihat bisa langsung gitu kan kalau SRP kan kita masuk tinggi mungkin pakai versi demo mungkin ada yang lagi trend turun kita bisa short mungkin kita pakai demo kita masukkan margin 15 leverage kalau untuk pemula cukup 10 atau 20 kita disini coba melepon pembelian nah ini ada biaya-biaya transaksi sekitar 0,3 dolar jadi total yang kita tradingkan 15,3 biaya yang kita keluarkan kita klik konfirmasi nanti secara otomatis posisi kita disini jadi jadi ini kita menganalisis sebahasanya trend harga itu naik maka kita pasang posisi long atau beli beli untuk SRP USDT pair trade-nya dengan leverage itu 20 kali terhadap margin itu adalah 15 ya betul gitu oke jadi yang ijo-ijo ke teman-teman yang ijo yang lagi gerak-gerak itu di bawah ya itu posisi kita ini lagi untung atau rugi berdasarkan analisis kita tadi kan kita analisis akan naik ya nah kalau naik berarti itu ijo terus itu sampai dan sebaliknya oke walaupun tadi kayaknya supportnya sudah cukup lama kita masuknya tapi ini masih agak kuat tipis ya nah itu udah mulai aduh merah itu artinya lagi turun ini ya lagi turun nah titik kerugi 90% nya kita bisa lihat disini ini SL di pengaturan pun kita bisa setting untuk take profit misalkan kita ambil katakan 50% dari 15 sekitar 7,5 dolar nah untuk kerugiannya pun kita bisa setting di 50% juga berarti 7,5 dolar kalau yang defaultnya dia adalah 300% kalau untung dan minus 90% kalau misalnya rugi ya betul kalau untuk profit maksimal itu bisa di 500% oh 500% ya 500% dan kita bisa ubah sendiri ya kita bisa ubah nah ini bagian pengaturan bagian pengaturan coba 50% oke oke walaupun posisi kita masih jalan kita bisa ubah ya gitu ya masih bisa ubah ini kita stop loss nya kerugian 50% biasanya di angka 1,299 nah biasanya saya untuk acuan saya tarik garis juga disitu biar nampak ya yang nampak 1,2 993 1,2 993 sekitar seginilah jadi saya tarik garis ini kalau misalkan candle harga menyentuh garis ini garis bantu ini otomatis kita mengalami kerugian sekitar 50% jadi di posisi ini kalau kita enggak yakin ya di close aja lah tutup gitu ya mas bro ya tutup bisa kita langsung tutup sekarang bisa nah untuk TPI nya pun di sekitar 1,3 itu udah 6 itu 6 60 36 nah di resistan disini untuk TPI oke nah kita tunggu apakah ini stop loss atau take profit itu sih barangkali teman-teman disini ada yang mau bertanya silahkan itu sederhananya umumnya begitu ya untuk mengambil posisi ya berdasarkan analisis yang di kita dahulu sebelum kita masuk itu jadi kalau kita yakin ini trendnya terus turun kalau tadi di bawah 1,2 kita bisa masuk di posisi short gitu ya misalnya ya sebenarnya sudah kelihatan jelas pada saat disini kalau terjadi rejection tadi disini tanggung mau ngelong tapi posisi di tengah tapi udah telat makanya bingung juga disini rejection-nya karena mau naik terus membantu cross-nya di merah candle pucuknya atasnya tinggi sumbunya biasanya rejection atau seperti itu sebaliknya kalau mau naik biasanya rejection-nya gini sumbunya di bawah dan cross-nya hijau biasanya itu langsung kan terjadi rejection terus ini ada yang nanya leverage-nya bisa diubah gak dengan seperti ini prosesnya posisi sedang running kalau untuk posisi sedang running kita masih bisa ubah tapi lebih ke penurunan diturunkan lebih diturunkan kalau kita naikkan gak bisa posisi sedang running tapi kalau diturunkan itu bisa tujuannya tujuannya untuk memperjauh SL ruang ruang stop loss kita ini nah disini ada tanda panah itu bisa kita klik awal kita pakai 15 coba kita masukkan tambahkan margin lagi 15 nah secara otomatis si leverage awal 20 nah sekarang sisa tinggal 9,99 10 lah kita bisa bilang 10 leverage nah begitu kita konfirmasi nah ini tambah panjang lagi ke bawah jadi SL margin-nya pun nambah ya margin-nya pun nambah karena kita nambah margin nambah SL leverage berkurang 10 jadi ketika kita sudah open posisi leverage bisa diubah tapi lebih kecil daripada leverage awal ya betul oke dan itu otomatis margin akan bertambah modal yang akan ditradingkan termasuk ya begitu ya jadi bisa diubah tapi harus lebih kecil daripada leverage yang di awal waktu sebelumnya buka posisi pertama kali sebelumnya ya nah mungkin nanti kalau saya ambil long biasanya disini di area sini disupport coba support lagi baru disini saya mau ambil long kita tunggu harganya harga masuk area sini baru coba nanti entry di live akun karena trading itu harus lebih banyak menunggu menunggu harga sesuai kita mau dengan tesipu yang kita mau juga kita ukur juga jadi saya tunggu dulu kalau saya live kita bermain disini kalau by the way kalau trader ini ada gak vitamin khususnya supaya otaknya charge terus gitu karena kan ini perlu kesebaran juga gitu kan mantengin walaupun time frame-nya 15 menit untuk stamina lah gitu bahasanya kalau untuk saya sendiri biasanya sih kalau buat naikin mood atau psikologi saya sambil dengar musik aja sih mas dengar musik ya itu bikin jadi mood stabil walaupun tetap enjoy apalagi di sebelah ada yang nari-nari joget-joget itu nama-semangat juga nama-semangat itu sih jadi pentingnya menjaga mood trading juga harus jangan sampai kacau lah jangan sampai banyak pikiran kalau kita udah terlalu banyak loh sih kita lebih lebih beristirahat biarin si candle itu bergerak semaunya selama 3 atau 4 jam baru kita masuk market lagi tempur lagi gitu mungkin bisa masuk ke salah satu lagi yang kita bisa cetak profit lah itu ya yang bisa kita masuk pas kira-kira yang mana ya teman-teman bisa lihat itu oh ternyata walaupun harga spotnya dia naik kecil kita bisa dapat untung besar dengan leverage sekian terima kasih dan momennya kurang bagus kalau saya lihat ini karena mau turut mau nge-sort terlambat mau ngelong masih tinggi itu ntar coba saya cari bagaimana yang ketemu hai hai terima kasih Oke, jadi sambil menunggu Mas Yong Rich untuk mencari koin-koin yang mau kita cuan. Nah, jadi pemberitahuan buat teman-teman sekalian, jadi kita di BITIAT itu lagi ada kompetisi. Jadi kompetisi trading itu total poolnya itu hampir 60 ribu USDT. Nah, jadi ada beberapa trading-trading leader yang ikut. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk dalam trading itu. Jadi model trading ini adalah bermain tim ya. Jadi nanti ada tim-timnya. Nah, nanti akan ada hadiahnya. Nah, ini saya share di sini. Nah, jadi ada kompetisi trading kontrak BITIAT itu total hadiahnya itu sekitar 60 ribu USDT. Nah, jadi tim Yong Rich ini salah satu ini juga ya? Beserta juga ya? Iya, ada tim kita di situ. Iya, ada tim ya. Itu satu tim ada berapa orang, Bas? Untuk maksimal sih sebanyak-banyaknya, kalau nggak salah. Sekarang, untuk sekarang sekitar ada 7 update sekarang. Ada berapa sekarang? Ada sekitar 7 orang. Ada 7 ya. Nah, itu untuk model masing-masing berapa itu? Untuk modalnya, untuk join kompetisi itu di 50 dolar. Oh, 50 dolar paling minimum ya? Paling minimal 50 dolar, barang kita ikut berpartisipasi. Oke, mungkin teman-teman belum tahu cara bagaimana sih, ya, ini ya, ikut. Misalkan tadi kan ada kita bilang 50 dolar, itu bagaimana sih caranya? Nah, ada dua cara. Nah, cara pertama itu mungkin teman-teman bisa beli dulu USDT-nya. Itu lewat beberapa exchange yang lokal, seperti rekeningku, toko kripto, pintu, triv, dan lain sebagainya. Ada 10 yang sudah ada. Nah, nanti teman-teman bisa beli USDT, gitu ya. Beli USDT, kemudian nanti dapat nilai nominal rupiahnya. Baru nanti dari nominal rupiah itu, teman-teman bisa pakai mbanking atau ATM transfer, gitu. Nah, baru nanti bisa jual-beli kripto itu. Nah, begitu sudah dapat nanti pairing USDT-IDR-nya, nanti tinggal di-sell, baru nanti dapat USDT. Nah, USDT ini kirim ke Bityat Platform. Nah, caranya nanti buat dulu akun di Bityat, kemudian verify, habis verify, lalu cek wallet. Nah, di wallet itu nanti ada USDT, baru copy. Copy address-nya. Itu sama kayak copy rekening lah. Baru nanti setelah di-copy, baru nanti di-exchange yang tadi itu, itu bisa di-copy kan alamatnya, baru tinggal kirim. gitu ya. Jadi, kalau teman-teman bingung untuk bagaimana caranya mendeposit, nah nanti bisa tanya lebih lanjut lagi di dalam grup, karena ada beberapa hal yang mungkin perlu ditemanin lah. Jadi, kalau misalkan melalui saya pun bisa untuk bantu deposit atau withdraw, itu bisa. Jadi, nanti untuk rate-nya menyesuaikan di Indodax juga bisa. Kalau misalkan, balik lagi ke trust itu kan, nggak memasakkan. Kalau misalkan lebih... Kalau di... Gimana mas? Pengalaman itu lebih murah yang TRC 20 ya, untuk biaya kirim ya. Betul, lebih murah sih. Di Indonesia itu saya nggak tahu di mana itu, kok pakai ERC 20 sampai 5 dolar. Rata-rata di Indodax sih mas, Indodax sama topo kripto kalau nggak salah ya. Karena kan saya juga kan... TRC itu bisa 20 dolar, ERC. TRC ya, Pinya. Iya, jadi mendingan pakai TRC aja. TRC 1 dolar kok. 1 dolar tuh. 1 dolar. 1 dolar. Karena dia pakai Tron ya. Lochen-nya Tron. Kalau ERC itu 20 dolar, di mana-mana. Di sini 5 bro, di toko sebelah. Cuman mau ngirim 100 dolar, masak 5. Aduh, gila. Ya, silakan ya. Tadi pasti banyak yang mau nanya ini ya. Silakanlah. Yang masih penasaran ya. Ini menarik ya artinya dengan model kita kecil, tapi tetap analisisnya harus pas, kita bisa dapat profit yang lebih besar daripada kita bandingkan kalau kita trade di spot market dengan harga aslinya. Karena model kita itu dileverage ya. dibongkrak gitu dalam tanda kurung itu. Ya, silakan kawan-kawan bisa lewat chat, bisa lewat voice ya. Kita punya waktu sampai jam 10 ya Bang Isabel ya. Sebelum kita quiz juga nanti ya. Eh, undian ya. nih, mana? Di mute itu Bang Isabel. Sebelum jam 10, jam 10 kita udah selesai untuk ini. Dipersiapkan aja, Ampin. Udah mungkin udah bisa ditutup untuk pendaftarannya. Iya, sudah kututup. Sudah terkumpul ya. Oke, jadi kalau untuk kompetisi ini nanti, tadi kan modal minimal itu 50 dolar. Jadi, semisal ini, ini ada kalah atau menang nggak sih, Rich? Untuk apa tuh, Mas? Ini kan, kita kan udah, misalkan udah deposit nih, 50 dolar nih, ke tim yang kita dukung kan. Kemudian kan, kalian kan trading tuh. Nah, trading kan live ya? Iya, live. Iya, tradingnya live. Kemudian untuk, apa, trading yang di, apa, coin coin yang ditradingkan, itu bebas atau gimana? Bebas sih. Cuma, intinya bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya? Betul. Oke, tapi kalau misalkan nih, kalau kalah itu gimana nggak? Berarti itu resiko masing-masing dong ya? Kalau kalah resiko masing, sebenarnya ini trading kompetisinya berdasarkan volume sih, Mas. Oke. Jadi, volume yang terbesar itu yang akan menang. Oke, ini kompetisinya seluruh dunia ya? Seluruh, ya. Seluruh, perwakilan dari Indonesia juga ada. Yang saya tahu kayak DTS ini dari Indonesia. Saya sendiri. Yang di atas terus ada, bolot juga. Iya, antara bangsa ya, antara bangsa. Bolot tersebut juga ada. Masuk, terus ada Kim. Itu satu orang apa? Sisa atau kurang itu? Itu apa? Baru satu. Satu orang, baru satu yang bergabung di TTS. Baru satu yang bergabung. Betul. Oke, oke. Nah, untuk di sini kan ada peringkatnya. Sekarang saya di peringkat ke-7. Dari jalanan jumlah anggota, 11 orang. Nah, untuk peringkat ini ditentukan dari volume. Ada yang 12 USDT, boleh? Atau gimana? Yang mana tuh, Mas? Oh, itu 12 ribu ya? Ini 12 ribu. Ini total volume. 12 ribu USDT ya? Total volume secara akumulasi. Volume trading-nya. Aku mulai. Terima kasih telah menonton!